Salam God Lovers, setiap rancangan kita bawa kepada Tuhan, sebab rancangan Tuhan rancangan yang indah. Mari bawa hatimu puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah, kau tahu rancanganmu yang ada padaku. Kau telah sediakan, bukanlah rancangan yang jahat. Namun membawa kebaikan. Segala yang terjadi untuk membuat kami lebih mendekatmu. Selalu segala yang terjadi, biar membawa kami mengingat akanmu. Terima kasih Tuhan, kami percaya kau adalah yang setia. Ya Allah, kau tahu rancanganku yang ada padaku. Kau telah sediakan, bukanlah rancangan yang jahat. Namun membawa kebaikan. Segala yang terjadi untuk membuat kami lebih mendekatmu. Selalu segala yang terjadi, biar membawa kamu mengingat akanmu. Mengingat akanmu. Salam-salam, Godlovers dimanapun saudara berada. Kembali lagi bersama kita dalam program World From Heaven. Tema pada kesempatan kita kali ini adalah Andalkan Tuhan dalam segala hal. Nah, dalam renungan singkat kita kali ini akan saya ambil dalam kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketujuh. Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara ku terkasih, sebagai anak-anak Allah tentunya kita menyadari akan segala keterbatasan, kelemahan, kekurangan, ketidakberdayaan, bahkan ketidaktahuan kita tentang apa yang akan terjadi di depan kita atau masa depan kita. Sebab itu kita diingatkan bahwa dalam setiap rencana dan harapan yang kita buat hendaklah kita menaruh segala harapan kita kepada Tuhan dan selalu mengandalkan dia dalam segala hal. Nah, mengapa? Begitu ya pertanyaannya mengapa? Karena ada tertulis dalam ulangan pasalnya yang ke-29, ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita. Bahkan dalam Yeremia pasalnya yang ke-17, ayat 7-8 dikatakan Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara ku terkasih, bahkan dalam Yeremia pasalnya yang ke-29, ayat 11, Tuhan berfirman, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara ku terkasih, bahkan dalam Yaakobus pasalnya yang ke-4 dan ke-14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara ku terkasih, sebab itu kalau kita ingin diberkati, disertai, ditolong dan dilindungi Tuhan, maka tidak ada pilihan lain bagi kita selain kita harus berusaha lebih sungguh-sungguh lagi mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Tanda kita mengandalkan Tuhan itu apa? Yang pertama, tidak melupakan Tuhan dalam perencanaan. Yang kedua, melibatkan Tuhan dalam segala hal. Yang ketiga, meminta kepada Bapak yang ada di sorga untuk berkenan utus rohnya yang kudus tinggal di dalam kita sebagai roh kebenaran. Saudara ku terkasih, roh kebenaran inilah yang akan menolong menyertai dan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Dan ia memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Saudara ku terkasih, roh Tuhan inilah yang juga memberi segala hikmat dan menolong kita untuk bisa memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Terutama dalam memasuki hari-hari di depan kita yang penuh dengan ketidakpastian. Terus bersandar kepada Tuhan dan jangan berpaling minta hikmat kepada Tuhan untuk rohnya membimbing kita semua. Itulah renungan singkat pada kesempatan kita kali ini. Mari kita berdoa. Bapak di surga terima kasih. Engkau terus bimbing kami anak-anakmu yang setia Tuhan. Kami mau bersimpuh di kakimu Tuhan. Engkau taruh hikmatmu Tuhan pada kami. Agar dengan hikmat itu Tuhan. Engkau bisa pakai kami lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. God Love Wars dimanapun saudara berada diharapkan membagikan link Youtube Renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman terkasih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih telah menonton.